Intro Kembali lagi di Selamit Winda Masih di tema kita hari ini Setia Dibalas Dusta Yang masih kita mencoba lagi menjawab pertanyaan yang masuk Di segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Oke kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya Dari Instagram Assalamualaikum Pak Ustadz Bagaimana hukumnya suami yang sering memfitnah istrinya berzina Padahal fitnanya hanya untuk menutupi kebohongannya Kalau dikasih tahu Kalau katanya itu mengandung dosa Dia bilang itu kata-kata Yang kata-kata tidak dari hatinya Jadi Allah itu tahu itu katanya Dan hal ini yang dibuat berulang kali Mohon pencerahannya Ya Allah masa ngulang-ulang kesalahan istrinya dituduh terus Gimana Ustadz Yashifa Waalaikumsalam Jadi kalau ada suami Sering menuduh istrinya berzina Kita lihat dalam surah An-Nur ayat 4 Jadi siapapun orang yang menuduh perempuan baik Perempuan suci dia telah berzina Tapi tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi yang sudah melihat perzinahan tersebut Fajliduhum samanina jaldah Maka orang yang menuduhnya itu bisa dicambuk sebanyak 80 cambukan Walaupun dia Walaupun itu suaminya sendiri Walaupun dia gak berkata itu karena dari hati Cuma Allah juga tahu katanya gitu Mulut itu kan kadang-kadang bisa jadi fitnah Sumber fitnah Sumber keburukan Dan jadi malapetaka Apalagi kalau didengar orang di luar rumah Ya didengar orang lain Didengar keluarga kerabat dan lain sebagainya gitu Jadi suami harus jaga ucapannya Jangan pernah sekali-kali mudah menuduh istrinya berzina Yang kedua jangan cepat mengucap talak Nih buat laki-laki Mulutnya harus dijaga Istri juga harus tetap berperasangka baik sama suami Jangan pernah berperasangka buruk kebaliknya Kebalik tadi hampir Jadi agar kedua-duanya sama-sama saling setia Saya tambahkan ada doa tadi dari Ustaz Syam Allahumma hadha kosmi fima amlik Fala tu'akhidni fima la amlik Ya Allah Jadikan apa yang saya punya ini Bagian saya ini saya cintai Tapi yang bukan bagian saya Jangan saya coba kepadanya Masya Allah Terima kasih banyak Ustaz Syifa jawabannya Jadi gak ada yang namanya kata-kata Cuma gak dari hati Allah juga tahu Gak boleh disebut Kalau perlu ngapain sih gitu ya Gak penting gitu ya Nah sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya Dari Instagram Mabak Allah lagi Assalamualaikum Ustaz Ustazah Maaf sebelumnya Nama saya kalau bisa jangan disebutkan Iya sudah saya sebutkan Ya suami saya selingkuh Dan saya sedang hamil Astagfirullahaladzim Kasian banget nih Dia tinggalkan saya Dan tinggal dengan perempuan selingkuhannya Sampai melahirkan pun anak saya Sudah umur 4 bulan sekarang Tidak ada inisiatif untuk tanggung jawab Sampai tidak ada kabar Lagi dalam satu tahun ini Sempat minta cerai Kalau selesai melahirkan Dan jawaban dia Kalau itu keputusanmu Terserah kamu Pertanyaan saya Apakah dalam Islam Status saya sudah bisa dikatakan Sebagai janda Mohon jawabannya Ustaz Maulana Bismillahirrahmanirrahim Kita kembali Kepada sigataklik Siga taklik itu kan ada 4 Memukul Tidak menafkai 3 bulan Tidak menyapa selama 6 bulan Tidak ada kabar 2 tahun Jika 4 ini sudah mencakup Mohon maaf Disinilah ada namanya proses bertabayun dulu Kalau memang dia Kita lihat dulu kok sungguhannya Dia sungguh-sungguh gak Kemudian tetap menunggu Karena kita tidak tahu Apa penyebabnya dia melakukan seperti itu Nah makanya Ada namanya Kembali ke wali Atau Sekarang kita enak Karena kita Adalah negara hukum Apalagi ada Departemen Agama Ada kantor urusan agama KUA Kembali ke sana Gimana proses ini Nanti ada mediasi dan seterusnya Karena Permuda pernikahan Persulit percaraian Baiklah Saya Ingin mengajak kepada semua Yang hadir Yang nonton Islam Tindah Untuk kita buka mata hatinya Untuk bagaimana Kadang-kadang kesetiaan itu Dibalas dengan dusta Camkan ini Pernikahan itu adalah ibadah Pernikahan itu bukan hanya di dunia Tapi pernikahan itu Sehidup sesurga Kelak istrimu Yang kau anggap tua Yang kau anggap jelek Yang kau anggap tidak baik Masih banyak wanita cantik di dunia ini Tunggu Istrimu kelak Pasanganmu kelak Akan menjadi ratunya Bidadari di surga Satu hal buat kita Istri 24 jam Melayani Menjaga rumah kita Membesarkan anak-anak kita Melahirkan anak kita Ketahuilah Seinna Umar bin Hattab Siapa yang tidak kenal beliau Keberaniannya Kegagaannya Bahkan setan pun Melipir Mencari jalan lain Supaya tidak ketemu dengan Seinna Umar Tapi ketahuilah Seinna Umar Terdiam Ketika istrinya marah Kenapa? Kenapa? Karena begitu memuliakannya istri Ayo Setialah dengan pasangan Mohon maaf Tanpa menyinggung siapapun Ketahuilah Istiqamah Ada ibadah tertinggi Muslim Mimu Takim Mulis Tapi istiqamah Paling tertinggi Dan jangan pernah Melihat pasangan Sebelah mata Tidak melihat kebaikannya Lihat Pengorbanannya Lihat perhatiannya Lihat semua yang sudah diberikannya Jangan menjadi kumpul nikmat Orang yang terbaik Dilihat Bagaimana perlakuannya Dalam rumah tangga Sadarkan diri kita Pegang tangan istri kita Lu Sekarang katakan Aku ingin Bersamamu Di dalam Jannah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Rabbana la tuzikulubana Baada idha daytana Wahab lana min ladunka rahmatan Inna ka antal wahaba Rabbana afrig alayna sabra Watawfana muslimin Wa alhiqna bis salihin Ya Allah penuhi hati kami Dengan kesabaran Sabar dalam berumah tangga Sabar dalam mendidik pasangan Sabar dalam membesarkan Dan mendidik anak-anak kami Ya Allah ya rahmanu ya rahim Jadikan kami hambamu Yang bersabar atas godaan Di luar sana Rabbana hablana min azwajina Wa zurriyatina kurrata'ini Waja'alna lilmuttaqina imama Ya Rab Berikan kami suatu anugerah Suatu kebaikanmu yang luar biasa Ya ini daripada pasangan Dan keturunan kami Yang membuat kami menangis Bahagia Bukan yang membuat kami Menangis karena berseri Wa ja'alna lilmuttaqina imama Dan bantu kami menjadi imam Bagi orang-orang yang bertakwa Rabbana atina Fiddunia hasana Wa fil akhirati hasana Tawakina azaban nar Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Walhamdulillahi rabbil alamin Amin amin ya rabbal alamin Masya Allah Alhamdulillah demikianlah Berjumpa kita hari ini Semoga bermanfaat Sekali lagi mohon maaf Atas segala kekurangan Wa bilahi taufiq al-hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Ilahi lastulil bidang siat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video ke medsosmu Lalu share link ke insertlife.com Mulai 1 November sampai 3 Desember 2021 Info lebih lanjut Klik insertlife.com Slash Lomba Video Transmedia